Menjelang Hari Buru Internasional yang akan berlangsung pada 1 Mei, banyak tuntutan dari pekerja Indonesia. Mereka tak hanya menuntut peningkatan standar hidup, tapi juga seperti meminta upaya yang lebih tinggi, serta pengangkatan derajat kaum buruh. Banyak pekerja Indonesia tidak memiliki jaminan dari negara, pasalnya masih terjadi kriminalisasi terhadap kaum buruh. Kriminalisasi ini muncul baik dari perusahaan maupun dari pihak lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Sementara itu, para pekerja Indonesia juga meminta adanya jaminan kesehatan, serta pendidikan bagi anak-anak buruh. Pertama, buruh Indonesia harus mendapatkan porsi yang layak. Layak dalam artian bahwa pemerintah harus bisa bersama-sama mengangkat derajat buruh. Bagaimana soal kesehatan, paling penting buat saya kesehatan. Satu, pendidikan anak buruh, baik pun buruhnya sendiri. Lalu bagaimana juga soal kriminalisasi yang harus tidak boleh ada. Jangan ketika buruh berjuang, tiba-tiba diadukkan oleh seorang pengusaha dan tiba-tiba dia ditersangkakan. Nah ini yang mesti jadi perhatian untuk pemerintah. Banyak kasus terjadi di beberapa daerah. Sementara itu, sejumlah buruh di Tangerang, Banten mulai menyiapkan berbagai atribut untuk aksi yang akan digelar di depan Istana Negara Jakarta dan Gelora Bung Karno pada minggu besok. Rencananya sekitar 20 ribu buruh dari kota Tangerang, Kabupaten, dan juga kota Tangerang Selatan akan menggelar aksi di depan Istana Negara Jakarta dan Gelora Bung Karno. Setelah sebelumnya berkumpul dengan serikat buruh lainnya di Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, berbagai tuntutan yang akan diserukan dalam aksi besok, diantaranya yakni menolak kriminalisasi terhadap buruh, Mereka berharap dengan aksi tersebut, para pemerintah dan juga pengusaha lebih memperhatikan nasib buruh. Kami berharap terhadap pemerintah khususnya, agar segera jangan memperlakukan terhadap kaum buruh untuk dikriminalisasikan. PP 78, hingga sampai saat sekarang PP 78 ini masih kita lakukan untuk penolakan sekeras mungkin. Karena mengakibatkan kerugian bagi kaum buruh. Terima kasih telah menonton!